Tokoh-tokoh cerita fiksi Pernahkah kalian mendengar cerita tentang Roro Jonggrang? Di dalam cerita tersebut terdapat tokoh bernama Roro Jonggrang Kita ingat kembali, jika kita ingin belajar tentang tokoh dalam suatu cerita Tentu kita harus mengetahui yang disebut tokoh utama dan tokoh tambahan Tokoh utama adalah tokoh membawa ide cerita Tokoh utama selalu menjalin peristiwa-peristiwa penting dalam cerita Dan mendominasi seluruh cerita Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan hanya sekali atau beberapa kali saja Dalam cerita dan bersifat untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis Mari kita simak cerita berikut ini Roro Jonggrang Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan Raja Prambanan ayah Roro Jonggrang gugur dalam peperangan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Bengi Akibatnya Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan Bandung Bondowoso adalah orang yang tamak Dia juga mengharapkan Roro Jonggrang sebagai permansyurinya Namun Roro Jonggrang tidak menginginkan untuk diperistri oleh Bandung Bondowoso Kemudian Roro Jonggrang memberikan persyaratan Roro Jonggrang mau menjadi permansyuri Bandung Bondowoso dengan syarat Jika Bandung Bondowoso sanggup memenuhi persyaratannya maka Roro Jonggrang mau menjadi permansyurinya Jika tidak Roro Jonggrang meminta agar Bandung Bondowoso membiarkan dia pergi Bandung Bondowoso menyanggupi apapun persyaratan yang akan diberikan oleh Roro Jonggrang Jika dia tidak sanggup memenuhi persyaratannya maka kerajaan Prambanan akan dikembalikan kepada Roro Jonggrang Persyaratan yang diinginkan Roro Jonggrang adalah Dia meminta Bandung Bondowoso membuatkan seribu candi untuknya Dan semua candi tersebut harus selesai sebelum matahari terbit esok hari Bandung Bondowoso menyanggupi persyaratan dari Roro Jonggrang Ia pun meminta bantuan jin untuk memenuhi permintaan Roro Jonggrang Dalam sekejap bangunan candi pun tampak Roro Jonggrang yang melihat hal tersebut panik Dan mengadukannya kepada dayang kepercayaannya Bisumi Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso Dia segera menyuruh para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami Suara lesung yang bertalu dan semburan api merah nampak hingga ke langit membuat suasana seperti pagi hari Ayam-ayam jantan pun berkokok bersahutan Mendengar ayam jantan berkokok pasukan jin terkejut dan mengatakan kepada Bandung Bondowoso Bahwa dia harus pergi karena hari sudah mulai pagi Pasukan jin pun pergi meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang mereka sudah bangun Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso dan mulai menghitung candi-candi yang sudah dibuat oleh Bandung Bondowoso Candi tersebut hanya 999 Maka candi yang diminta oleh Roro Jonggrang kurang satu lagi Bandung Bondowoso tidak percaya dengan yang dikatakan Roro Jonggrang dan menghitung kembali jumlah candi yang telah dibuatnya Ternyata memang benar Candi tersebut hanya 999 Bandung Bondowoso marah besar dan mengatakan Jika dirinya tidak akan kalah dan akan mendapatkan seribu candi seperti yang diinginkan Roro Jonggrang Roro Jonggrang pun meminta Bandung Bondowoso menepati janjinya Karena dia tidak sanggup memenuhi permintaan Roro Jonggrang Hal tersebut membuat Bandung Bondowoso marah Dan dengan kekuatan yang dimilikinya Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu Patung batu tersebut melengkapi seribu candi yang diinginkan Roro Jonggrang Dan candi-candi tersebut masih berdiri tegak di daerah Prambanan Cerita tersebut termasuk dalam cerita legenda Karena berisi tentang asal-usul suatu tempat atau wilayah Kita akan mengulas tokoh yang ada di dalam cerita tersebut Tokoh utamanya adalah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso Sedangkan tokoh tambahannya adalah pasukan jin, bisumi, dan para dayang Itulah tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!